Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugah pada konten Medeni Ora Nek Medeni Yowes, Nek Ora Yowes Nah, pada kesempatan kali ini Di video kali ini saya kedatangan Seseorang Baru saja ketemu Wali murid dari murid saya sebenarnya Asmone Sintun Pak Biasa dipanggil Pak Dar Makanya jadinya nak bercerita Ngagam bahasa Indonesia Ngagam bahasa Jawa Munggu Pak Dar ini Kerjanya tidak buat ini Security Berarti ini pengalaman horornya Di tempat pekerjaan Tapi makanya desain cermawan Munggu Pak Dar Sakit dimulai cerita horornya Pada suatu hari saya Pas waktu piket Di perusahaan Melihat Seorang Nenek-nenek Lagi berjalan Menuju Ruangan Tiba-tiba Tiba-tiba Neku Jam pintang Jam 0-0 Oh, tengah malam Tengah malam Lagi kontrol ke lokasi Area perusahaan Saya melihat seorang nenek-nenek Lagi berjalan Ke suatu tempat Ruangan Melting Melting ini Tungku Oh, pabriknya pabrik nombor ini? Tengah Tengah tidur Kaca Oh, pabrik kaca Pabrik kaca Neku jam 12 malam Tengah dengan patroli Setelah gitu Iya, patroli Sendirian Sendirian Sendirian? Iya Padahal Neku perusahaannya Ombang Iya, luas Buten-buten Berarti Sif Sif malam Sif malam Tengah dengan patroli Sendirian Keliling perusahaan Iya Biasa Neku Biasa Lihat terus Ketika melihat itu Posisi Nenek-neneknya itu Jauh Dekat Saking patroli 100 meteran Wah 100 meter berarti Misalnya mereka berarti Tekan putih Iya, ruangan Ruangan nih kok Bentuk Nenek-neneknya berikutnya Iya, tidak Melihatkan wajahnya Biar tertutup Rabunya panjang Seperti Mbak Punti Oh Bajunya Bajunya Tetap hitam Hah Buten-buten Sepuntil anak putih Terus setelah itu Setelah 2 menit Kemudian Saya Tidak melihat lagi Itu Sosok Nenek tersebut Karena Saya sudah Lewat dari Ruangan itu Berarti Jangan Melampah Ya Mbak Iya Dari kejauhan Lihat Sintun Nenek-nenek Nenek-nenek Itu masuk ke Ruang Melting Tunggu lah Tunggu Terus Jangan lewati ruang Niku Buten ngecek Ruangan nih Ngecek Ruangan Tidak ada Nenek-nenek Niku pun biasa Tidak biasanya Pun pasti Nenek-nenek Niku pun biasa Noko sekali Ya Itu sekali Itu aja Setelah itu Jangan pergi Selain itu Selain itu Berapa hari kemudian Saya juga Pasit malam Suka mendengar Suatu Orang berbaris Berbaris? Ya Coba dijelaskan detailnya Dengan beripun Kok sadet Ngos ketemu Saya waktu berjalan Lagi kontrol Patrol di dalam Tunggu Di basement Itu saya melihat Mendengarkan Suatu Orang yang Lagi berjalan Prok 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 Saya Lihat dari mana Sumbernya Terus saya Lihat Wah Itu ada Orang berbaris Tanpa kepala Iya Tanpa kepala Berarti Ini kok Kados mentara Iya Berapa 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 orang Kelihatan Banyak itu Kayaknya ada Satu peloton Satu peloton Itu berapa Berapa orang sih Kurang lebih 30 lebih 30 lebih Pak Jeningan Benar-benar Lihat Lihat Jaraknya Jaraknya 50 meter Ini Tapi Arah-arah Berjalan Peloton Ini Teng Jeningan Di depan Saya Lewatnya Dan mereka Boten Ngapak-ngapak Dia Lihat Kita Teng Ada Kepalanya Berjalan Berjalan Saya Di Lihat Sampai Kemana Dia Arahnya Pergi Menghilang Kemana Setelah Itu Setelah Tiga Menit Saya Tengok Tengok Ke Kanan Kembali Lagi Lihat Sudah Tidak Ada Wow Ini Jam Malam Jam Tiga Malam Tiga Malam Tiga Malam Ini Ilang Tidak Pemben Tidak Sapam Tidak Um 人 Tidak Antara Pergi Tidak coklat coklat tapi kondisinya bersih-bersih tanpa kepala cuma berarti tidak ada darah cuman satu peleton gerak eh gerak jalan tanpa kepala ya semuanya iya ya itu namanya dia kan mungkin udah punya istri iya iya tapi itu hanya satu kali mas tena cerita dari temen-temennya Pak Jendengan mungkin yang melihat tentara itu juga itu kondisi berarti tetap di satu perusahaan masih tetap satu perusahaan cerita security ini bagi-bagi horor ya banyak itu berarti nanti aku mau pertama nenek-nenek tapi nenek-nenek aku buatan gangguin enggak si tentara ini juga nggak ngeliatin setiap karyawan baru pasti diajak perkenalan kok perkenalannya udah mau pasti di dia melihat apa dia pasti kelihatan orang-orang baru lepas jendengan pas meresaneniku berarti tasnya anjar temen-temen iya udah lama sekitar berapa temen-temen lama saya disitu ada sembilan tahun sembilan tahun kejadian itu pada tahun keberapa ke-2 oh berarti hitungannya lumayan anjar tapi dua tahun kemudian saya baru kebetulan Oh setelah dua tahun baru lihat yang pertama dilihat yang nenek-nenek itu kedua tentara adalah ada lagi jendengan kok betah kerja maten sih Pak terus ini sekarang di ini di PSB ya di tempat yang proyek oke namanya enggak usah disebutkan di proyek itu saya juga disitu mendengarkan suara seperti orang mukul mencapkan paku bumi itu duung paku bumi gemesin istilahnya ya seperti fotonya lah saya inget iya iya jam-jam satunan padahal kondisi-kondisi saya pas dipos lagi bikin mutasi saya mendengarkan itu duung-duung saya penasaran kemana saya lihatin dan nggak ada suara itu itu suaranya terdengar selama beberapa menit apa cuma 2 menit 2 kali 2 menit itu berarti buang-buang-buang terus ya duung-duung dua kali padahal pada saat itu tidak ada pengerjalan nggak ada udah nggak ada orang emang nah disitu malam hari pekerjaan nggak lanjut nggak ada sampai jam 4 sore sampai pas sore selesai jendengan masuk palem malam harinya denger suara itu iya jendengan sendirian sendirian emang nah security ngotong-ngotong waktu kontrol sendirian waktu kontrol tapi di pos pos ada semuanya tapi waktu itu saya sendirian dengan saya pas kontrol Oh itu kejadian kapan Hai putra 2021 ngebidong Iya nanti mara bulan aku barusan tapi tidak mengganggu tidak mengganggu dia semua suara-suara aja tapi nanti betul-betul pengalaman sing sampai mengganggu jendengan nopo rencana jendengan sing tengah nyarniku enteng malih ya seperti kita teman aku ada tadinya sih ngerokok pakai menyan Iya pakai menyan sih temannya saya ngerokok pakai menyan dan dibilangi ntar lantunya pada keluar nggak papa saya misalkan nomor hahaha terus ada suara ada cahaya seperti putih itu seperti mbak putih lah itu posisi tengkos berarti enggak di lantai lantainya lantainya lantai lima ya di lantai dua itu turun dari atas kebawah itu kondisi proyek berarti gedung satu sudah selesai belum masih proyek Oh berarti masih pokoknya tasnya dalam masa pembangunan dari lantai lima turun kebawah itu yang rata nggak dilihatin malah temennya yang ngeliat gue hapes banget lihatnya nopo nih cepat banget ya kelihatan mbak kunti kodi masih kan turun dari atas iku kumpulnya di sebelah pun di lantai dua berapa orang banyak orang itu banyak orang 5 10 orang ada lima lah lima orang iku berarti lebih nongkrong lah istilahnya mungkin ya bekerja sambil bekerja ngerokok dibilangin itu datangin beri aku ngerokok ngeku pekerja nopo pekerja semua Oh kok ngerokok kok gue menyan ngeku berarti ngerokok ada lintingan ya lintingan emang-emang niat mundang ya dia enggak sudah biasa ngerokok pakai minyak biasa cuma ada orang yang yang gilangi nanti orang hatinya pada turun pas waktu itu dia diem ngomongnya baru turun kelihatan turun pasti kondisi liatip itu di atas gini cet saya beli kain kain-kain puteki tapi lima orang lihat lima orang lihat salah satu pasti lihat kalau isinya orangnya ganjir itu itu pasti salah satu tapi di lelah yang pas nonton iku yang melihat yang satu yang bukan ya bukan yang ngerokok bukan dengan tukang ngerokok eh kurang ajar wikar konsolnya Oh itu berkali-kali apa itu sering di orang-orang itu sering dimakan jadi gubis lah ya dirasa paling penting enggak mengganggu kalau kita menentang mungkin dia datang menentangnya ayo muncul menentangnya menunjukkannya itu memang niat dan itu masih untung berarti gitu kan dulu waktu sebelum jubah memproyek kan saya hutan karet Oh emang-emang lahan hutan namun berarti kemungkinan itu pergunaan karet satu kali lagi Pak enten malih buatan cerita gue banyak kalau gitu-banyak satu kali ini tuh durasi newon kata satu kali yang paling lebih ini nak kaget dengan wakil orang main-main eh iya selesai kalau itu temen cerita teman saya waktu di pos disosa itu dia nggak mau turun jadi pos atas pos ini kuteng lantai-lantai atas tingkat oh posnya lantai-lantai tingkat dia nggak mau kencing nggak mau turun kencing dari atas ha? bener pipis saking lantai atas? iya dari atas lewat jendela enggak di depan pos terus dia melihat sosok orang yang berjalan cuma dari perut itu ke bawah jalan ini tak titok berarti? iya setelah itu dia teriak-triak ngedur-gedur pos tetangga posnya itu dia bangun ada apa itu orang? itu lebih ngeri itu seram ya cerita-cerita security kok banyak banget banyak sekali oke terima kasih pada atas pengalaman horornya selama belajar menjadi security yang ternyata bahkan itu tadi dari dua tempat yang berbeda iya dua tempat yang berbeda tapi selalu menemukan cerita-cerita horor terima kasih telah menonton video ini sampai selesai terima kasih pada oke siap semoga nanti bisa gabung lagi semangat meskipun ketemu setan kerja ini tetap selesai iya harus soalnya anak bujo rakmangan lu eh medeni daripada ketemu setan iya betul terima kasih telah menonton video ini sampai selesai nama saya Vincent Nugraha dan pak pak Daryano pak Daryano medeni ora nek medeni yowes nek ora yowes bye-bye hahaha hahaha hehehe hepsi Torre oh chau saya